Hari ini kita belajar tentang dosa Buka sebentar di Yakubus 1 ayat yang kelima Yakubus, eh 1 Yohanes fasal yang ketiga ayat yang keempat Nanti kita kembali ke Yakubus 1 ayat 15 ya 1 Yohanes 3 ayat yang keempat Setiap orang yang berbuat dosa Melanggar juga hukum Allah Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah Jadi dosa itu adalah pelanggaran terhadap hukum ketetapan Tuhan Apapun itu Adanya hukum-hukum Tuhan dimana di semua firman Tuhan Baca tentang perbuatan daging dan perbuatan roh di Galatia Baca di ulangan tentang 10 perintah Allah Dan 10 perintah Allah itu tetap berlaku di zaman perjanjian baru Tidak berakhir Sampai hari ini Semua dosa adalah pelanggaran terhadap hukumnya Tuhan Dan hukum Tuhan itu berlaku sampai hari ini Dan dosa tidak pernah ada dosa yang tiba-tiba orang berjinah mendadak Itu tidak ada Atau orang melakukan dosa mendadak Instan itu tidak ada Karena dosa di Yacobus 1 ayat yang 15 Dan apabila keinginan Jadi dosa dimulai dari kata keinginan Itu telah dibuai Keinginan itu sumbernya dari mana sih? Dari dalam hati kita Dari dalam pertama munculnya dari benak dan pikiran kita Pikiran kita ngapain pertama kali mulai memikirkan Memandang, melihat, mendengar Tiba-tiba timbul rasa keinginan Dan keinginan itu dibuai Akhirnya melahirkan dosa Dan dosa adalah pelanggaran terhadap hukum malah Dan apabila dosa itu sudah matang Ia melahirkan maut Bahkan ketika orang Melakukan dosa pertama kali Waktu hati seseorang itu melakukan dosa Tuhan sudah kasih warning Kasih sinyal Jangan lakukan ini Jangan lakukan ini Apalagi kalau kita ini orang yang Dekat dengan Tuhan Memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan Kita menjadi orang yang peka dengan roh kudus Tiba-tiba ada sesuatu yang gak enak di dalam Rasanya tertuduh Rasanya tertemplak Karena ketika ini Kita hati-hati kita ini benar dengan Tuhan Dan kita melakukan satu dosa Kita menghadap Tuhan itu rasanya ada sesuatu yang ganjal Rasanya ada penghalang Dan kita mesti beresin dosa itu dengan Minta ampun Satu Yohanes 1 ayat yang ke Lapan atau sembilan Barang siapa Allah adalah setia dan adil Barang siapa Mengaku dosa Dia akan mengampun dosa kita Satu Yohanes 1 ayat Berapa? Ayat sembilan Satu Yohanes 1 ayat sembilan Jadi dosa Solusi dari dosa adalah Kita minta pengampunan oleh darah Yesus Karena hanya Yesus Karena oleh darahnya Kita bisa diguduskan dan disucikan Baru kita bisa menghampiri tahta kasih karunialah Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan Kita masuk ke pelataran Tuhan Itu dengan Menghadap Tuhan itu dengan Darah anak dombalah Darah Yesus sendiri Makanya kita perlu diguduskan Kita perlu disucikan Nanti kita mesti benar Di hadapan Tuhan Kalau hubungan kita ini benar Di hadapan Tuhan Kita menjadi orang yang Sangat peka Punya kepekaan yang tajam Bahwa Kalau kita melakukan hal ini Ini tidak benar di hadapan Tuhan Tiba-tiba ada Seperti sinyal Yang kasih seperti kita itu tertemplak Ngerti gak tertemplak Ada rasa yang tidak enak Tidak nyaman sekali Tapi waktu kita respon itu dengan baik Kita bereskan hati kita Kita mulai normal Tapi kalau itu Tidak di respon dengan baik Semua yang kita lakukan Lama-lama menjadi kebiasaan Jadi kita itu kebal Akhirnya jadi biasa Jadi biasa lama-lama Jadi kebiasaan Akhirnya menjadi Kehidupan Dan ujungnya Kita sendiri yang akan terima adalah Maut Makanya kita bersyukur Kalau sampai hari ini Masih hidup di dalam dosa Tidak Tuhan tidak lakukan apa-apa Artinya Tuhan masih menunggu kita Dengan setia untuk kita Bertobat Kembali kepada Tuhan Di tahun 2020 Ini banyak sekali orang-orang muda Yang meninggal Dan saya percaya Tuhan sedang kasih warning kepada kita Kita harus prepare Setiap saat Bahwa Tuhan bisa angkat kita Kapan saja Dan anehnya orang yang meninggal Itu meninggal rata-rata Mendadak semua Padahal dosa tidak bisa lakukan Secara mendadak Dosa harus ada benih dulu Yang dibuat Tapi orang meninggal Bisa kapan saja Bagian kita adalah Mengunduskan Menjaga hati kita Supaya Kedapatan benar Di hadapan Tuhan Setiap saat Kita dipanggil Tuhan Kapan saja Kita harus siap Pertanggungjawabkan Di hadapan Tuhan Saya sendiri Saya sendiri Setiap hari Benar-benar takut Hidup ini Takut akan Tuhan Menjagain hati saya Supaya Jangan sampai ada yang melenceng Di hadapan Tuhan Karena yang bisa Menjagain hati kita adalah Diri kita sendiri Dengan baik Jangan sampai Ketika kita ini punya Kelemahan Kelemahan-kelemahan Tertentu Dan kelemahan itu Dibuai Dan ujungnya adalah Dosa Dan dosa Akan Berujung pada maut Maut Akan dibinasakan Amen Kita semuanya harus tahu Dan ngerti dalam hal ini Karena Satu hal yang Tuhan Paling benci adalah Dosa Bukan orang berdosa Dosa itu sendiri Karena dosa Tuhan tidak bisa melihat dosa Dan Tuhan tidak bisa Menyatu dengan dosa Itu adalah kekejian Di hadapan Tuhan Karena melanggar Tuhan sendiri Bapak Ibu bisa bayangkan Ketika Bapak Ibu Melukai pasangan Dengan main serong Dengan orang lain Dan Hati pasangan Bapak Ibu Itu adalah kesepakatan Bahwa kalau melanggar Itu pasti melukai pasangannya Betul apa enggak Dosa Itu pelanggaran Terhadap hukum Tuhan Itu melukai hati Tuhan Jelasnya Menyakitin Tuhan Bayangin Kalau kita melakukan Hal yang menyakitin Tuhan Dan kita sendiri Pengen mencintai Tuhan Kira-kira apa responnya Di sisi lain Kita menyakitin Pasangan kita Tapi di sisi lain Kita mencintai Apa responnya Pasangan kita terhadap kita Bisa bayangkan itu Kita mencintai Pasangan kita luar biasa Bisa kita hormatin dia Tapi di sisi lain Kita melanggar Kita melakukan hal Yang menyakiti hatinya Kita kira-kira Pasangan kita responnya apa Sama Humpungan kita dengan Tuhan Juga seperti itu Di sisi lain kita Mulut kita bisa Nyembah Haleluya Puji Tuhan Praise the Lord Tapi di sisi lain kita Melanggar firmannya Kira-kira Di pemandangan Tuhan Seperti apa Amin Jadi hati kita Pikiran kita Kemauan kita itu Harus selaras Dengan maunya Tuhan Baru kita menjadi orang Yang dikasih Tuhan Ngerti gak sampai disini Ini agak dalam ya Tapi kalian meski ngerti Supaya Ini menjadi Modal Menjadi dasar Jadi fondasi Untuk kita Tidak menyakiti hati Tuhan Orang yang menyenangkan Hati Tuhan adalah Orang yang Melakukan apa yang dia mau Bener apa gak Ketika kita ini Menyenangkan pasangan kita Mendengarkan pasangan kita Ngomong Ngomongnya apa Kita dengerin Kita lakukan Kita kira-kira pasangan kita Lebih cinta dengan kita apa gak Lebih perhatian dengan kita apa gak Ketika pasangannya Eva Ini Nurut dengan Apa yang Eva suruh Dan pasti Kamu semakin mencintai dia Sama Ketika kita mulai menurutin Semua Apa yang Tuhan inginkan Kita kenali detak jantungnya Tuhan Kita berjalan Seirama dengan dia Setiap hari Kita coba belajar menyenangkan Seperti anak kecil kita Bukan gak ada yang sempurna kita ini Kadang kepleset jatuh Tiba-tiba kita lari lagi kepada Tuhan Kita gak mau bohong Tiba-tiba kepleset bohong Terus kita minta Ambul lagi kepada Tuhan Tuhan Memang kita tidak ada yang sempurna Kita sering kepleset jatuh Kepleset jatuh Tapi kita tetap fokusnya kepada Tuhan Tuhan tolong aku dengan kelemahanku ini Kalau aku gak tolong Kau tolong aku bisa hancur Tuhan dengan kasih karunia Kan tolong kita loh Terus kita lakukan itu terus Setiap hari Tuhan aku mau hidup sempurna Sama seperti engkau Tapi aku masih Daging Melakukan dosa Tapi hati kita fokus ke Tuhan Kira-kira Tuhan punya belas kasihan gak Tuhan sayang sama kita gak Tuhan cinta sama kita gak Sampai sini punya gambaran Amin Tidak pernah ada manusia Tanpa hidup tanpa dosa Semuanya berdosa Semuanya punya kelemahan Dan kita punya kecenderungan Untuk melakukan dosa Yang menyakiti nanti Tuhan Tapi fokus hati kita itu harus kemana dulu Harus ke Tuhan Tidak mungkin Bapak itu ketika ngajarin anaknya Pertama kali jalan Dan dia anaknya jatuh Terus disyukurin Dia pasti diangkat Dia ajarin lagi Jatuh lagi Diangkat Dia ajarin lagi Sampai suatu saat Dia bisa berjalan sendiri Tuhan juga lakukan hal yang sama terhadap kita Kalau sampai hari ini kita bisa Hidup sehat Tanpa sakit penyakit Dan hidup tenang nyaman Artinya Tuhan sayang sama kita Toh kalau hari ini kita melakukan dosa Dan kita belum bertobat Dan belum ada hukuman Tuhan Itu Tuhan lagi menunggu kita Untuk kita berubah Amin Tuhan itu selalu panjang sabar Bapak Ibu tau gak Arti kata panjang sabar di Alkitab itu artinya Long suffering Apa artinya Suffering adalah penderitaan Lama sama nahan penderitanya itu lama Tuhan itu sampai bikin begitu Makanya Tuhan sampai mati di kayu Kesalib diludahin Gak dihargain Gak dihormatin Demi kita Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan Mengampuni dosa kita Yesus is powerful Mungkin orang gak agama lain Ajaran lain Hitung-hitungannya Untuk menghapus dosa adalah Amal perbuatan Bapak Ibu mesti tau Perbuatan baik kita itu seperti kain kotor Di hadapan Tuhan Perbuatan baik kita di hadapan Tuhan Yang kita lakukan dengan usaha kita sendiri adalah Seperti kain kotor Di pemandangan Tuhan Itu dalam perjanjian lama Kain kotor Bapak Ibu tau kain kotor itu seperti apa Yes right Itu seperti Pampers Ini para wanita Apa itu namanya Jangan disebut Kalau lagi ada tamu Kain kotor seperti itu Bapak Ibu mau simpen itu kain kotor di lemari Mau disimpen Atau dibuang Yang bisa menghapuskan dosa Yang bisa menyelamatkan kita Dari maut Alah Yesus Kristus Dari darahnya Yang mengampuni dosa kita Kita memiliki dosa apa hari ini Minta sama Tuhan Tuhan Aku melakukan dosa ini Aku minta darah mengudus Yesus dengan kasih karunia Diampuni dosa kita Dan waktu kita posisi kita minta ampun Di hadapan Tuhan Tuhan yang menghasilkan Memampuni dosa kita Instan Saat itu posisi kita Kudus Sama seperti Tuhan Jelas ini Jadi kalau minta ampun sekali Sekali Jangan Jangan minta ampun terus saja Kalau minta ampun terus itu Kan kita hidup dalam penuduhan Dalam tuduhan Memang Iblis kerjanya nuduh Kamu kan baru berdosa Minta ampun lagi Harusnya yang benar Kekristenan adalah Sepertama kali bertobat Minta ampun Memang kita masih punya kelemahan Dan kita Bisa jatuh dalam Kita ampun lagi Kita dilayani pelepasan Sudah kelar Harus berjalan Bertumbuh dalam Kristus Tapi anehnya Orang sudah dilayani pelepasan sekali Dua kali Tiga kali lama-lama Giginya copot semua Rontok semua Palsunya Apanya yang perlu dilepasin Harusnya sekali dilayani pelepasan Hidup dalam benar Kebenaran Dan Ruh Kudus berikan kekuatan Makanya untuk kita Yang memampukan kita Untuk tidak hidup dalam dosa adalah Ruh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita Itu power Kekuatan yang memampukan kita Itu menangkal Semuanya keinginan dosa Dan cara terbaik Untuk kita Mematikan daging kita adalah Masuk Kedalam Penyembahan Di dalam hadirat Tuhan Di dalam hadirat Tuhan Kita nyari Tuhan Ini daging kita dimatikan Semakin diremukan Semakin dimatikan Semakin dimatikan Akhirnya Akhirnya ujungnya kita menjadi Serupa Segambar dengan Yesus Kristus Tuhan Amen Ingat baik-baik Tujuan kita Adalah Serupa Segambar dengan Yesus Tuhan ciptakan kita harus Serupa Segambar dengan Yesus Tujuan Akhir hidup kita memang Tujuannya Memerintah bersama Kristus Tapi selama di bumi Kita harus Diubah Serupa Segambar dengan Kristus Lewat apa Masalah tekanan Impitan Persoalan yang ada Kita dirubah Diproses Dipentuk Diremukan Terus Sampai kita menjadi Serupa Segambar dengan Kristus Jangan salah fokus Banyak suami Banyak istri Fokusnya Pengen merubah Pasangannya Seperti Kristus Never Saya matamu biru Rambutmu Kuning Semua Tidak akan berubah Nanti gak sampai sini Kita tidak Dipanggil untuk Merubah orang lain Menjadi Seperti yang kita Mau Atau seperti Tuhan Mau Panggilan kita adalah Kita sendiri Menjadi Serupa Segambar Dengan Kristus Itu penting Kita fokus Kesitu Fokus kita Bukan lagi Keinginan kita Yang dibuai Menjadi dosa Tapi fokus kita Adalah Keinginannya Tuhan Sehingga kita Menjadi orang yang Ketika mau Melakukan dosa Ada rasa Takut Dan gentar Akan Tuhan Nanti sampai sini Karena Tuhan Tidak bisa melihat Dosa Di depan matanya Tuhan terlalu Kudus Tuhan terlalu Suci Dan suatu hari Kita akan Memerintah Bersama Kristus Di surga Di surga Tidak ada dosa Makanya Kuduslah kamu Seperti aku Kudus Kata Tuhan Amin Semua Dosa Dan pelanggaran Dalam diri kita Kita meski Minta ampun Minta darah Yesus Menguduskan Menyucikan Kita Kita harus menjadi Orang-orang yang kuat Bahkan Pak bagaimana caranya Kok saya melakukan Dosa terus seperti ini Ada hal-hal Keinginan-keinginan Tertentu Yang dibuai Akhirnya Menjadi dosa Contohnya Orang yang suka Onani Atau masturbasi Itu Jauhin Trigernya Jauhin Pemicunya Kalau udah begitu Jangan nonton Yang film romantis Romantis Tentang cintahan Tentang lop-lopan Tentang ciuman ini Itu Itu memicu Jauhin Film-film yang Menyerempet-nyerempet Kebahaya-bahaya Itu dijauhin Supaya tidak ada Pemicunya Kalau orang yang suka Marah Coba belajar Kontrol dirinya Orang yang suka Bohong Ya belajar Ngomong jujur Apa adanya Yang maling Persembahan Maling Persepuluhan Contohnya Ya harus belajar Bayar Sekalipun Menyakitkan Emang itu harus Dilakukan Supaya kita Diberkati Tuhan Amin Kita jauhin Pemicu-pemicu Yang membuat kita Jatuh dalam dosa Setiap orang kita Punya kelemahan Masing-masing Yang berbeda Kelemahnya Dimana itu Dijauhin Pemicunya Trigernya Jangan Dipikirin Terus Karena dari Pemikiran tadi Lama-lama Dipikirin Terus Lama-lama Dibuai Dan akhirnya Menghasilkan Dosa Jelas Sampai disini Amin Kita berharap Menjadi orang-orang Yang dikasih Tuhan Dan ketika Dos Kita melakukan dosa Dan minta ampun Di hadapan Tuhan Dengan tulus Dan jujur Mengakui Kita perlu kekuatan Tuhan Ujungnya Seperti Daud Nanti Daud Ngakuin kelemahan Dan dosanya Dan ujungnya Dia paling Orang yang paling Dikasih Tuhan The man after my own heart Amin Jelas Saya rasa ini penting Dan kita mesti belajar Hidupin Hidup benar Dalam Tuhan Haleluya